Alfian Shah Komeng atau Komeng menempati urutan pertama hasil perolehan suara hasil pemilu 2024. Komeng maju sebagai caleg DPD RI untuk Dapil Jawa Barat dan hasil perolehan suaranya sudah melewati angka 2 juta. Menurut Komeng untuk raih suara tertinggi perlu modal yang diistilahkan popularitas, elektabilitas, serta isi tas. Namun Komeng hanya memiliki modal 2 tas namun berhasil unggul dari semua caleg DPD. Bahkan Komeng unggul dari mantan Bupati Garut Aceng Fikri dan beberapa nama lainnya. Hingga Kamis 22 Februari 2024 berdasarkan data real count KPU pukul 17.01 WIB, TPS yang sudah menyetor suara sebanyak 85.360 dari total 140.457 TPS, 60,77 persen. Perolehan suara Komeng sebanyak 2.030.358 atau 19,99 persen. Posisi nomor 2 di tempat Aanya Rina Chasmianti yang mendapat 843.340 suara, 8,3 persen. Aktris Jihan Fahira memperoleh 707.883 suara, 6,97 persen. Di urutan keempat ada nama mantan Bupati Garut yang juga mantan anggota DPD, H.A.Ceng H.M. Fikri, yang memperoleh 519.569 suara, 8,3 persen. Komeng menyebut dirinya bukti nyata bahwa terjun ke dunia politik tak selalu identik dengan kata mahal. Ya memang itu yang saya beritahukan kepada masyarakat, katanya politik itu mahal, ternyata enggak, ucap Komeng dilansir dari tribunews.com. Lebih lanjut Komeng mengatakan, selama ini orang yang masuk ke dunia politik identik dengan tiga hal, tapi ada satu yang tidak dia miliki. Memang kan biasanya kalau masuk ke politik itu katanya ada tiga tas. Popularitas, elektabilitas dan satu lagi isi tas, ujar Komeng. Sedangkan saya isi tasnya kosong, saya tidak banyak menggunakan itu, lanjutnya. Meskipun tanpa melakukan kampanye besar-besaran, Komeng mengatakan bahwa secara tidak langsung dia menjadi bukti bahwa terjun ke dunia politik tak selalu identik dengan mahal. Maksudnya saya ngasih tahu, ya bisalah dengan cara sederhanapun, kata Komeng. Komeng bahkan diketahui tidak melakukan kampanye di media sosialnya. Soal kampanye, saya kan memang jarang ya, ucap Komeng. Di Instagram, media sosial saya aja enggak ada, imbuhnya. Bagi Komeng, itu menjadi salah satu strateginya untuk mengejutkan pemilih saat melihat fotonya di surat suara. Saya itu pakai jalan silent, senyap. Jadi saya jarang kampanye itu memang sengaja biar surprise, biar jadi kejutan, jadi orang pas lihat surat suara kan kaget, kok tiba-tiba ada Komeng ya, ujar Komeng. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.